Pada Oktober 2021, Oppo meluncurkan smartphone Oppo A56 5G dengan chipset Dimensity 700 di Tiongkok. Sekarang, diam-diam telah meluncurkan Oppo A56s di Cina. Berikut ulasan spesifikasi, fitur, dan harga Oppo A56s. Mengenai soal bodi, memang Oppo A56s ini adalah versi perbaikan dari A57 yang sebelumnya sudah rilis terlebih dahulu. Bentuknya simpel, tetapi terkesan modern dengan pilihan warna Deep Blue. Tanpa pula, penempatan dual camera belakang secara vertikal disertai pemendelik jari sebagai fitur keamanan. Kemudian di bagian depan, dari spik Oppo A56s ini juga terlihat cukup menawan, mengingat terlihat poni mungil sebagai media lensa kamera depan, yang diposisikan di sisi tengah atas pada bagian layar. Kemudian untuk ukuran bodinya sendiri, smartphone Oppo terbaru ini diracang dengan dimensi ideal dengan rangka berpahan plastik yang memiliki ukuran 163,8 x 75,1 x 8 mm dan berbobot 186 gram. Di lain sisi berkaitan dengan soal tampilan layar, diketahui bahwa Oppo A56s sendiri diklaim akan mengusung layar luas berukuran 6,56 inci, dengan ukuran rasio ke bodi berjarak 84%, sehingga membuat posisi layar terkesan mempunyai sisi depan untuk memberikan keamanan pengguna. Di sisi lain, layar pada ponsel ini juga diklaim memiliki kemampuan resolusi HDpress 720 x 1612 pixel dan berkerapatan 269 ppi, serta didukung kecepatan refresh 90 Hz. Performa Oppo A56s Berkaitan soal tersebut, ada beberapa papan hardware yang cukup canggih pada smartphone Oppo ini. Salah satunya yakni penggunaan chipset Watton MediaTek, yaitu Dimensity 810. Seperti diketahui, Dimensity 810 adalah chipset 5G kelas menengah dan penerus Dimensity 800. Sipset baru ini menawarkan kecepatan clock yang lebih cepat dibandingkan pendahulunya menurut MediaTek. Dimensity 810 dilengkapi dengan Core Cortex-A76 dengan clock hingga 2,4 GHz. Di sisi lain, RAM LPDDR4X 8GB turut disemakan pada Oppo A56s ini, sebagai memori sementara untuk menunjang kecepatan multitasking yang lebih baik. Sedangkan memori internalnya sendiri ada dengan 2 varian berkapasitas 128GB dan 256GB yang bisa diekspansi menggunakan microSD. Untung soal kinerja sistem operasionalnya sendiri, platform yang digunakan oleh Oppo A56s ini mengusung Android 12 dan berbekal user interface ColorOS 12.1. Kamera Oppo A56s Sektor kamera di sini berperan penting dalam menjamin aktivitas pengguna dalam soal fotografi atau pemotretan. Kurang mendukung hal tersebut, Oppo A56s sendiri telah mengusung dual kamera belakang yang memiliki resolusi 13MP dan 2MP. Disertai fitur lampu kelit LED untuk mendukung aktivitas pemotretan khususnya saat kondisi minim cahaya. Sementara itu, tak lupa juga satu kamera depan berresolusi 8MP turut dihadirkan untuk menunjang kegiatan foto selfie bagi para pengguna dengan dukungan fitur HDR. Hanya saja, akaknya kamera depan pada Oppo A56s tersebut dinilai masih terlalu standar untuk ukuran ponsel mid-range di era modern saat ini. Meski demikian, tetap saja kualitas fotografi pada setor kamera yang diusung spesifikasi Oppo A56s ini terbilang sudah cukup memedahi untuk memanjakan para pengguna, khususnya para kawulan muda di level menengah ke bawah. Baterai dan Fitur Daya kapasitas baterainya terbilang cukup besar dengan daya 5000 mAh, yang diklaim mampu membuat ponsel bertahan paling tidak selama 15 jam sehari dengan penggunaan normal. Tak hanya itu, sistem pengisian daya sebesar 10W juga menjadi fitur andalan pada baterai yang diusung Oppo A56s ini untuk mempercepat proses pengisian daya secara lebih efisien. Oppo A56s memiliki fitur lain seperti slot SIM ganda, Wifi, 5G, Bluetooth, GPS, power USB-C, jack-and-phone 3.5mm, flash and lock, dan pemirsa dik jari yang menghadap ke samping. Oppo A56s harga dan keter sediaan Oppo A56s 5G sekarang terdapat untuk dibeli di JD.com dan tersedia dalam dua varian warna yakni quit-neck black atau hitam dan deep-sea blue atau biru. Harganya dimulai dari 1.099 yuan atau setara 2,5 juta rupiah untuk RAM atau ROM 8GB atau 128GB. Model lebih premium dibantul 1.299 yuan atau setara 2,9 juta rupiah untuk RAM atau ROM 8GB atau 256GB. Belum jelas kapan Oppo akan membuang HP ini untuk pasar Indonesia.